Apa? Ini benar-benar mencapai titik impas. Lin Suan terkejut. Dia tahu harga Purple Cloud Coat Steel. Jumlah Purple Cloud Coat Steel yang dibutuhkan untuk membangun istana sebesar itu sungguh mengejutkan. Mungkin hanya klan kuno yang mampu membelinya. Semakin dekat mereka ke istana awan ungu, semakin mereka bisa merasakan aura megahnya. Ketika Lin Suan diselimuti oleh cahaya warna-warni, dia merasakan perasaan hangat di tubuhnya. Di depan mereka, ada dua pintu besar berwarna ungu, seperti dua dewa pintu. Mereka dipenuhi dengan aura yang luar biasa. Di pintu masuk, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Setelah perkenalan singkat Liu Mingyue, Lin Suan tahu bahwa biaya di sini sangat mengejutkan. Bahkan makan santai pun mungkin bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh ahli alam raja biasa. Seseorang harus mengeluarkan banyak uang untuk mampu membelinya. Jika seseorang ingin makan enak, sekte kecil pun tidak akan mampu membelinya. Seseorang harus menjadi sangat kaya untuk mampu membelinya. Tentu saja, selama seseorang mempunyai uang dan sumber daya, seseorang tidak perlu khawatir tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya di sini. Harta karun alam, teknik budidaya, senjata ilahi, keindahan tiada taraf. Selama kamu punya uang dan permata ilahi, kamu bisa mendapatkan semuanya di sini. Ketika Lin Suan dan Liu Mingyue tiba di pintu masuk istana, mereka bahkan bisa melihat kemegahan dan kemewahan istana di dalamnya. Benar-benar surga di bumi. Namun, orang awam tidak akan mampu membelinya. Lin Suan berkata sambil melangkah maju. Ada beberapa penjaga di pintu masuk, semuanya berada di level raja. Tugas utama mereka adalah memungut biaya masuk. 500 permata ilahi per orang. Hanya biaya masuknya saja sudah cukup untuk membuat klanggu mendapat untung besar. Jumlah permata ilahi ini tidak berarti apa-apa bagi Lin Suan dan Liu Mingyue. Oleh karena itu, keduanya membayarnya dengan mudah. Setelah memasuki istana, Lin Suan berseru kaget. Ini karena dia menyadari bahwa tempat ini lebih luas dari yang dia bayangkan. Dia tidak bisa melihat akhirnya. Ini adalah istana sungguhan, sungguh megah dan mewah, yang dia lihat sebelumnya terlalu kecil. Seluruh istana dibagi menjadi banyak area. Jauh di langit, ada bintang-bintang yang dimurnikan dari kristal yang sangat berharga. Bahkan ada beberapa binatang terbang yang terbang di angkasa, menambah aura surgawi. Di kejauhan, terdapat gunung dan sungai, serta beberapa mata air spiritual yang mengeluarkan suara gemerincing. Bagaimana ini aulanya? Ini jelas merupakan surga di bumi. Di sisi lain terdengar nyanyian dan tarian. Bahkan ada dua wanita cantik berbaju biru dan merah yang sedang memainkan sitar. Suara sitarnya merdu dan enak didengar. Bahkan bisa membangkitkan energi spiritual dalam tubuh seseorang. Lebih jauh lagi, terdengar suara benturan keras. Lampu pedang dan bayangan pedang sangat kuat. Jelas sekali, ada orang yang berkelahi. Itu bukanlah tempat untuk menimbulkan masalah atau melanggar peraturan. Sebaliknya, itu adalah tempat yang khusus dibuka bagi para petani untuk bertarung. Dapat dikatakan bahwa seluruh aulah memiliki segala sesuatu yang diharapkan. Itu jelas merupakan sarang pemborosan uang. Bagaimana, apakah kamu ingin mencari dua wanita cantik untuk menemanimu? Liu Mingyue bertanya dengan acuh tak acuh. Cukup memilikimu di sisiku. Ada apa? Apakah ada wanita cantik yang lebih cantik darimu di sini? Lin Xuan tertawa. Pada saat yang sama, matanya menyapu tubuh Liu Mingyue. Merasakan tatapan Lin Xuan, tubuh Liu Mingyue menegang. Di saat yang sama, dia mendengus dingin dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, Ayo pergi. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa aku mungkin akan bertengkar dengan seseorang nanti. Aku sangat marah beberapa hari terakhir ini. Jika aku tidak melampiaskan amarahku, Aku khawatir hal itu akan mempengaruhi hati bela diriku. Saat dia berbicara, ada jejak niat membunuh yang dingin dalam suaranya. Memang benar, sejak dia ditangkap oleh Lin Xuan di dunia mistik bulan miring dan diperlakukan sebagai pelayan, Liu Mingyue menjadi sangat marah. Apalagi setelah keluar, dia semakin putus asa. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan perlindungan dari sekte tersebut. Namun, dia tidak menyangka bahkan sekte tersebut ingin membunuhnya. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir, hatinya dipenuhi dengan banyak niat membunuh. Sekarang ada area pertempuran, dia takut ketika saatnya tiba, dia harus mencari beberapa orang untuk bertarung untuk melampiaskan amarahnya. Terserah kamu, bahkan jika kamu menjungkir balikan tempat ini, aku tidak akan peduli. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu tidak dikenali. Jika tidak, jika seseorang menangkapmu dan membawamu kembali ke tanah suci permulaan, itu tidak akan menyenangkan lagi. Lin Xuan mengangkat bahunya. Kemudian, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli makanan enak. Kemudian, dia sampai di tempat terbuka dan duduk bersila. Sambil minum, dia menikmati nyanyian dan tarian serta musik sitar yang indah. Area yang dipilihnya sangat bagus. Dia tidak hanya bisa melihat nyanyian dan tarian, dia juga bisa melihat pertarungan sengit di sisi lain. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah harganya terlalu tinggi. Bahkan Lin Xuan merasa sedikit sakit hati. Adapun Liu Mingyue, dia hanya duduk di sana dan tidak memperhatikan nyanyian dan tariannya. Pandangannya sepenuhnya terfokus pada area pertempuran. Area pertempuran sangat luas. Selanjutnya didukung dengan pembentukan semangat. Itu cukup besar bagi para ahli tingkat raja untuk bertarung di sana. Selain itu, hal itu tidak akan berdampak pada orang lain. Hanya Istana Awan Ungu yang berani melakukan hal seperti itu. Jika itu adalah tempat lain, seluruh kota pasti sudah hancur sejak lama. Liu Mingyue akhirnya tidak tahan lagi. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli hak berpartisipasi dalam pertempuran. Kemudian, dia naik ke atas panggung. Ya ampun, sungguh indah sekali. Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak kegirangan. Bahkan banyak di antara mereka yang tertawa hingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Itu karena perempuan bukannya tidak bisa menjadi pembangkit tenaga listrik. Hanya saja mereka yang bertarung di sini pada umumnya adalah para maniak pertarungan. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Terlebih lagi, fakta bahwa seorang wanita naik ke atas panggung secara alami membuat mereka semakin bersemangat. Dari kelihatannya, dia cantik. Sosoknya sangat sempurna. Sayang sekali dia memakai topeng di wajahnya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Percayalah, wanita seperti ini pasti memiliki kualitas terbaik. Saudaraku, cepat serang. Jika kamu bisa menaklukkannya dengan kekuatan, dia mungkin akan mengikutimu pulang dengan sepenuh hati. Suara tawa terdengar. Jelas, banyak orang memperhatikan Liu Mingyue. Aku akan melakukannya. Sambil melolong panjang, seorang pria berkemeja hitam lengan pendek melangkah ke atas panggung. Orang ini tampak agak malang. Begitu dia melangkah ke atas panggung, mata segitiganya menatap tubuh Liu Mingyue dan terus mengamatinya. Huff! Merasakan tatapan buruk pihak lain, Liu Mingyue mendengus dingin. Dia sudah sangat marah dan ingin melampiaskan amarahnya. Sekarang ada seseorang yang buta dan berani mengenai moncong senjatanya, dia tidak bisa disalahkan karenanya. Ledakan! Dia melambaikan telapak tangannya yang seperti batu giyok, dan cahaya menakutkan berubah menjadi telapak tangan batu giyok besar yang meledak ke depan dengan keras. Ledakan! Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan pria malang itu langsung terlempar. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sejujurnya, meskipun mereka tertarik pada Liu Mingyue, dan banyak dari mereka bahkan memiliki desain padanya. Namun, orang-orang ini mengira kekuatan Liu Mingyue tidak kuat sama sekali. Salah satu dari mereka akan mampu mengalahkannya. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Salah besar. 1822. Serangan telapak tangan lawannya terlalu kuat. Itu benar-benar membuat pria berpakaian hitam itu terbang dengan mudah. Perlu diketahui bahwa pria berpakaian hitam itu adalah Raja Bintang V. Kekuatan macam apa yang dia miliki hingga mampu mengirim Raja Bintang V terbang dengan satu pukulan. Mungkin hanya Raja Bintang VI yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Untuk sementara waktu, banyak orang menutup mulut. Itu karena kekuatan mereka sebanding dengan pria berpakaian hitam itu. Faktanya, mereka bahkan lebih lemah darinya. Awalnya, mereka berani menggoda Liu Mingyue karena mereka yakin dia lemah. Tapi sekarang, lawannya begitu kuat sehingga mereka tidak berani melakukannya lagi. Jika mereka menjadi sasarannya, mereka tidak akan bisa melarikan diri, juga tidak akan bisa melawan. Oleh karena itu, lingkungan sekitar menjadi lebih tenang. Namun, semakin banyak orang yang menyaksikan. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat Liu Mingyue. Dia orang yang galak. Aku ingin tahu dari mana datangnya wanita cantik dan kuat seperti itu. Aku sangat ingin melihat wajahnya di balik topeng. Saya ingin tahu siapa yang bisa membuka topengnya dan membiarkan kita memanjakan mata. Haha, kekuatannya cukup bagus. Cantik, pulanglah bersamaku. Aku jamin kamu akan menikmati kebahagiaan seumur hidup. Tawa keras lainnya terdengar. Mendengar ini, kerumunan itu menoles satu demi satu, mencoba mencari orang yang berbicara. Orang yang berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu pasti sangat kuat. Setidaknya dia adalah Raja Bintang Enam. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Benar saja, di saat berikutnya, mereka mengunci seseorang. Itu adalah seorang pria berusia tiga puluhan. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh. Meski penampilannya biasa saja, matanya memancarkan cahaya cemerlang. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan penonton adalah budidayanya telah mencapai level Raja Bintang Enam. Pakar, dia benar-benar ahli. Kerumunan itu berteriak ketakutan. Raja sebelum mereka jauh lebih kuat dari pria berpakaian hitam sebelumnya. Adapun Lin Suan, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tahu betapa kuatnya Liu Mingyue. Dia sangat kuat dan tidak lebih lemah darinya. Lebih penting lagi, dia saat ini sedang dalam keadaan marah. Dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Bahkan Raja Bintang Enam tidak akan mampu memblokir serangan ganasnya. Benar saja, ketika Liu Mingyue mendengar tawa itu, dia segera mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang. Liu Mingyue tidak menggunakan primal chaos ki atau primal chaos light miliknya. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri apapun di tanah suci segala permulaan. Dia tidak ingin orang lain mengenalinya. Meskipun dia tidak menggunakan seni bela diri primal chaos, sebagai murid jenius yang luar biasa, dia memiliki banyak teknik kultivasi. Banyak di antaranya adalah keterampilan misterius yang dia peroleh dari reruntuhan kuno. Sekarang setelah dia melepaskannya, kekuatan mereka sangat menakutkan. Liu Mingyue dengan cepat membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok, membentuk lonceng biru di depannya. Lalu, dia mengguncangnya dengan cepat. Dentang, dentang. Suara tajam terdengar, dan riak biru muncul dari bel seperti gelombang laut. Itu menyebar ke segala arah. Peng, peng, peng. Gelombang suara yang menakutkan menembus kehampaan. Meskipun semua orang berada di tempat yang aman, mereka masih merasakan hawa dingin di punggung mereka. Apa? Sejujurnya, ekspresi ahli rilem Raja Bintang 6 itu juga berubah. Karena bel biru ini terlalu aneh, membuatnya merasa gentar. Weng! Gelombang suara biru sangat menakutkan, dan langsung tiba di hadapan ahli rilem Raja Bintang 6. Raja Bintang 6 mendengus dingin. Meskipun dia dikejutkan oleh gelombang suara biru, dia tidak bisa melarikan diri. Sebagai Raja Bintang 6, ia memiliki harga dirinya sendiri. Saat berikutnya, dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan cahaya menyilaukan membentuk perisai ungu di depannya. Perisai ungu itu sebesar rumah, dan cahaya terus mengalir di atasnya, memancarkan semburan cahaya ungu untuk menghalangi gelombang suara biru. Ledakan! 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 Suara benturan keras terdengar saat perisai ungu dan gelombang suara biru bertabrakan. Seketika, ledakan besar terjadi di kehampaan. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung seperti ombak, menerjang ke segala arah. Seluruh area juga diselimuti cahaya yang menyilaukan. Uff! Retakan! Retakan! Perisai cahaya ungu itu hancur dalam sekejap. Itu terpotong-potong oleh gelombang suara biru. Tidak hanya itu, gelombang suara biru juga meledakan ahli rilem Raja Bintang 6, menyebabkan dia muntah darah dan terbang mundur. Bahkan ahli rilem Raja Bintang 6 dikalahkan. Semua orang membelalak tak percaya. Karena ini terlalu sulit dipercaya. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan ahli rilem Raja Bintang 6 bukanlah tandingannya. Lagipula, dia terlihat sangat muda, yang membuat mereka semakin curiga. Mungkinkah dia menjadi murid jenius dari suatu tempat suci? Memikirkan hal ini, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, mencoba mencari tahu identitas Liu Mingyue. Namun, mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Oh, lumayan. Sepertinya dia sedikit cabai. Aku menyukainya. Pada saat ini, cibiran lain terdengar. Di kejauhan, Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Tampaknya ada orang bodoh lainnya yang akan mengambil tindakan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di dunia ini yang begitu mementingkan dirinya sendiri? Kerumunan itu bubar, dan seorang pemuda berusia pertengahan dua puluhan keluar. Dia mengenakan jubah putih, dan dia terlihat cukup gagah. Namun, dia sangat arogan ketika menyebut Liu Mingyue sebagai raja. Gadis kecil, aku akan bermain denganmu. Namun, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu kalah, kamu akan menjadi wanitaku dengan patuh. Kamu mendekati kematian. Liu Mingyue berteriak ketika cahaya dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, dia dengan cepat menyerang. Lonceng biru di depannya mekar dengan cahaya, membentuk riak biru yang mengalir ke depan. Kamu benar-benar pemarah. Namun, aku menyukai orang seperti ini. Pemuda berbaju putih itu tertawa keras. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjang dan menebasnya ke depan. Berdengung. Dengan tebasan pedang, sinar pedang yang menyilaukan turun dari langit seperti air terjun. Bahkan menerangi seluruh langit. Ledakan. Pada saat itu, pedang dingin itu membelah riak biru dan bahkan menghantam bel, membelahnya. Dia benar-benar berhasil. Pemuda ini ahlinya. Ketika penonton melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bersaing dengan Liu Mingyue. Tampaknya wilayah utara memang penuh dengan orang-orang luar biasa. Pemuda ini seharusnya berasal dari keluarga Liang. Dia dari keluarga Liang. Pantas saja dia begitu kuat. Iya, meski keluarga Liang bukan klan kuno, mereka masih merupakan keluarga yang sangat besar di wilayah utara. Status mereka tidak kalah dengan sekte besar. Diskusi pun pecah. Jelas sekali, keluarga Liang juga merupakan salah satu kekuatan utama di wilayah utara. Haha, gadis kecil, apa kamu mendengarnya? Saya adalah murid jenius dari keluarga Liang. Kembalilah bersama saya, dan saya jamin Anda akan menikmati kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Bising. Liu Mingyue mendengus dingin dan menyerang lagi. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan segera, cahaya merah menyilaukan muncul dari tubuhnya. Bayangan palem yang menakutkan muncul, disertai burung finix merah yang turun dari langit. Sesaat, lampu merah menutupi langit dan menyapu ke segala arah. Burung finix lahir dari api. 1823. Melihat pemandangan ini, ekspresi para prajurit di sekitarnya berubah karena mereka menyadari bahwa kekuatan pihak lain telah meningkat lagi. Dibandingkan dengan bel biru sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Mungkinkah gadis ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Semua orang kaget dan tidak berani membayangkan. Bahkan pemuda berpakaian putih pun tercengang. Dia secara alami merasakan perubahan energinya, dan ekspresinya segera menjadi sangat serius. Pedang panjang itu menyala dan berubah menjadi aliran cahaya yang menebas ke depan. Cahaya mengerikan menyebar ke segala arah. Ledakan. Sesaat kemudian, burung finix merah bertabrakan dengan cahaya pedang yang memenuhi langit. Tabrakan hebat terjadi, dan energinya menyebar ke segala arah. Seketika, susunan itu diaktifkan dan membentuk layar cahaya yang melindungi lingkungan sekitar. Lin Xuan sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia dengan lembut menganggupkan kepalanya. Tampaknya pemuda berpakaian putih ini memang tidak lemah. Dia juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara para raja bintang enam. Keluarga Liang. Lin Xuan bergumam. Jelas sekali bahwa ini adalah keluarga yang kuat. Kalau tidak, tidak akan ada murid jenius seperti pemuda berpakaian putih. Namun, meski dia terkejut, Lin Xuan tidak khawatir sama sekali. Ini karena dia mengetahui kekuatan Liu Mingyue. Pertarungan tingkat ini tidak akan mampu mengalahkan Liu Mingyue. Benar saja, burung phoenix yang menyala dan cahaya pedang bertabrakan di udara dan menghilang bersamaan. Namun, pada saat ini, cahaya terang muncul lagi di telapak tangan Liu Mingyue. Itu seperti pelangi ilahi yang bersinar ke segala arah. Ini adalah pedang yang panjang. Warnanya semerah matahari dan memancarkan energi yang kuat. Begitu muncul, seluruh kehampaan bergetar hebat. Suara mendesing. Dengan ayunan pedang, cahaya pedang yang menakutkan membubung ke langit dan menebas ke depan dengan kejam. Peng! Ekspresi pemuda berpakaian putih berubah drastis. Dia terus mengayunkan pedang seputih saljunya dan dengan cepat melakukan serangan balik. Cahaya pedang tidak berhenti dan membawa aura yang sangat dingin. Bahkan ruang di sekitarnya tertutup es biru. Masih ada kepingan salju yang beterbangan di langit. Di satu sisi ada api, dan di sisi lain ada es. Kedua kekuatan yang berlawanan bertabrakan di udara. Gadis kecil, kekuatanmu telah melebihi ekspektasiku. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu terlalu naif. Ulanglah bersamaku dengan patuh. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Cahaya biru di sekitarnya meledak, dan aura dingin yang tak ada habisnya menyebar. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya dingin. Seluruh keberadaannya seperti Raja Perang Es, memancarkan aura yang kuat. Pedang panjang di tangannya tersapu. Kau mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Ekspresi Liu Mingyue sedingin es. Dia sudah sangat marah sejak awal. Sekarang pihak lain memprovokasi dia lagi dan lagi. Itu membuatnya semakin marah. Oleh karena itu, di saat berikutnya, jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia menampilkan seni bela diri yang kuat, bersiap untuk menyingkirkan orang di depannya. Membunuh. Liu Mingyue berteriak. Ekspresinya luar biasa dingin dan mematikan. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan energi di tubuhnya terus menumpuk. Kemudian, cahaya bulan sabit berwarna merah menyala terbentuk di atas kepalanya. Tebasan bulan merah vakum. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giok, sebuah busur merah tergambar. Busur setengah bulan itu seperti bulan purnama, langsung merobek kehampaan. Ledakan. Cahaya pedang yang memenuhi langit terkoyak dalam sekejap. Lampu merah yang menakutkan menyelimuti sekeliling dan langsung mengenai pemuda berjubah putih itu. Engah. Pemuda berpakaian putih itu melebarkan matanya tak percaya karena tubuhnya telah dipotong menjadi dua. Tidak mungkin, aku jenius. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meronta-ronta, tapi darah terus mengalir keluar. Dia tidak percaya ada orang yang bisa membunuhnya. Beraninya pihak lain membunuhnya. Bukankah pihak lain takut akan balas dendam keluarga liang? Celepuk. Pemuda berpakaian putih itu jatuh ke tanah, darahnya menodai tanah menjadi merah. Adapun bulan sabit merah, dengan cepat menghilang dari langit. Terbunuh, tuan muda keluarga liang terbunuh. Penonton kaget dan tidak percaya. Orang harus tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu adalah murid keluarga liang. Terlebih lagi, dilihat dari kekuatannya, dia pastinya adalah murid yang jenius. Orang seperti itu sangat dihargai di keluarga liang, tapi sekarang, dia dibunuh. Keluarga liang pasti akan marah besar. Terlebih lagi, keluarga liang adalah kekuatan utama di wilayah utara. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Benar saja, saat melihat pemandangan ini, dua pria parubaya langsung bergegas menghampiri. Mereka maju ke depan dan mengambil tubuh pemuda berpakaian putih itu. Kemudian, mereka menatap Liu Mingyue. Iblis wanita terkutuk, beraninya kamu membunuh tuan muda kami. Kamu sudah mati. Tunggu saja, keluarga liang pasti tidak akan melepaskanmu. Selain mereka berdua, ada dua sosok lainnya yang pergi dengan cepat. Tampaknya mereka seharusnya melapor ke keluarga liang dan meminta bala bantuan. Huh, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Liu Mingyue mendengus dingin. Setelah membunuh pemuda berpakaian putih, kebencian dan niat membunuh dalam dirinya jelas-jelas dilepaskan. Di sisi lain, Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Liu Mingyue akan membunuh pihak lain secara langsung. Ini sedikit mengejutkannya. Perlu diketahui bahwa ketika dia datang sebelumnya, pihak lain berulang kali memperingatkannya untuk berusaha tidak menimbulkan masalah. Tapi sekarang, sebelum dia melakukan apapun, pihak lain sendiri yang membunuh orang itu. Huh, berapa banyak kebencian yang dikumpulkan cewek ini. Lin Xuan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena orang itu sudah terbunuh, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk bereaksi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia bisa menunggu sampai dia mendapatkan Conate Purple Thunderstone dan meninggalkan wilayah utara sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Liang, mereka tidak dapat memiliki kekuatan sebesar itu. Huh, siapa lagi? Di depan, Liu Mingyue melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Meskipun dia telah melepaskan sebagian besar niat membunuhnya, dia belum melepaskan semuanya. Dia harus berjuang beberapa ronde lagi untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Hanya dengan begitu dia bisa bebas dan jernih. Cewek, kamu punya nyali. Kamu bahkan berani membunuh keluarga Liang. Seseorang sepertimu layak menerima seranganku. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar. Apa? Seseorang benar-benar menyerang. Orang-orang di sekitarnya berseru tidak percaya. Orang harus tahu bahwa bahkan kejeniusan keluarga Liang pun terbunuh. Bisa dibayangkan kekuatan Liu Mingyue. Namun meski begitu, masih ada yang menyerang. Siapa ini? Kenapa dia begitu percaya diri? Saat berikutnya, semua orang menoleh. Bahkan Lin Suan menoleh dengan rasa ingin tahu. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Di depannya, seorang pemuda kekar keluar dari kerumunan. Dia tinggi seperti dewa perang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Orang-orang dari tempat suci empat simbol. Banyak orang berseru. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari tempat suci empat simbol di sini. Tapi kemudian, dia mendengar diskusi di sekitarnya dan mengerti. Ternyata markas besar tempat suci empat simbol juga berada di wilayah utara. Lin Suan menyapa empat simbol tempat suci berkali-kali. Sebelumnya, di dunia mistik bulan miring, dia membunuh ahli bela diri jenius, Ouyang Feng dari tempat suci empat simbol. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang-orang dari tempat suci empat simbol sekarang. 1824. Namun, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Selama empat simbol tempat suci tidak datang sendiri, Liu Mingyue bisa mengatasinya. Memang benar, kekuatan Liu Mingyue telah mencapai tingkat cadangan gadis suci dan hanya sedikit lebih lemah dari orang suci sejati. Sedangkan yang lainnya, dia bisa mengatasinya. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Mingyue tidak bisa menggunakan Chao Tiki, dia masih bisa mengalahkan kultifator for symbol sacred grounds. Namun, yang lain tidak mengetahui hal ini. Ketika pemuda kekar dari tempat suci empat simbol muncul, kerumunan di sekitarnya menjadi bersemangat. Itu karena tempat suci empat simbol adalah tempat suci yang tiada taranya. Apalagi mereka punya pengaruh besar di wilayah utara. Mereka juga mengenali pemuda kekar itu. Dia adalah salah satu yang terkuat di tempat suci empat simbol. Namanya Han San. Empat simbol tempat suci. Sangat bagus. Anda layak mendapatkan perhatian saya. Liu Mingyue berteriak dan melambaikan tangannya. Dia sudah tidak asing lagi dengan tempat suci empat simbol. Sebelumnya, dia dan Ouyang Feng adalah sekutu. Oleh karena itu, Liu Mingyue mempunyai caranya sendiri dalam menghadapi para penggarap empat simbol tempat suci. Itu menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Tempat suci empat simbol menempuh jalur kekuatan dan memiliki kekerasan yang tidak normal. Benar saja, Han San meraung panjang dan mengayunkan tinjunya. Kemudian, seekor gajah emas besar berlari keluar. Ledakan. 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 Kekosongan itu bergetar hebat, tidak mampu menahan kekuatan. Gelombang energi yang menakukannya. Menyakutkan menyertai gajah emas besar itu dan melonjak menuju Liu Mingyue. Liu Mingyue melambaikan tangannya dan energi spiritual di langit mengembun menjadi rantai merah yang mengarah ke depan. Astaga. Rantai merah dengan cepat melebar dan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang tajam. Itu seperti naga api panjang yang berputar ke depan. Ledakan. Sesaat kemudian, rantai merah melilit gajah emas besar itu dan berputar dengan kuat. Rantai merah itu sepenuhnya berubah menjadi naga yang menyala-nyala dan menghasilkan suara yang menggemparkan bumi. Langit yang dipenuhi bunga api mengembun, dan akhirnya, gajah raksasa emas itu terikat sepenuhnya dan dimurnikan. Apa? Dia benar-benar bisa memblokirnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua sangat terkejut. Ini terlalu sulit dipercaya. Para penggarap empat simbol tempat suci dikenal karena keganasan dan kekuatannya. Sangat sedikit orang dengan level yang sama yang dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Sangat sedikit Raja Bintang Enam yang mampu menahan kekuatan mengerikan semacam itu. Namun kini, wanita misterius itu berhasil menangkapnya dengan mudah. Ini terlalu sulit dipercaya. Siapa kamu? Bahkan kultifator jenius dari Four Symbols Sacred Grounds, Han San, terkejut ketika dia menatap ke depan dengan bingung. Sejujurnya, dia terlalu terkejut karena kekuatan pihak lain melebihi ekspektasinya. Dia sebenarnya mampu menahan serangannya dengan mudah. Huff! Liu Mingyue dengan dingin mendengus, jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu kuat. Ada teknik di dunia ini yang disebut menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Para seniman bela diri di sekitarnya tampak tersentuh. Mudah untuk mengatakannya, dan mereka juga memahami logikanya. Namun, hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Itu karena kekuatan seniman bela diri empat simbol tanah suci sangat menakutkan. Metode yang biasa menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan sama sekali tidak efektif. Dia harus menggunakan teknik rahasia yang sangat misterius untuk menetralisir keganasan yang tidak biasa ini. Jelas sekali bahwa Liu Mingyue telah memahami kekuatan feminin ini. Apa maksudmu dengan menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan? Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Seniman bela diri jenius dari tempat suci empat simbol, Hansan Ren, mendengus dingin. Cahaya muncul dari tubuhnya saat sepasang sarung tangan emas muncul di tinjunya. Cahaya cemerlang menerangi seluruh ruangan. Artefak Tingkat Bumi Saat penonton melihat sarung tangan emas mengkilat itu, mereka semua berseru. Itu karena kekuatan pemuda itu sudah sangat kuat. Dengan tambahan sarung tangan artefak tingkat bumi, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Ini akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Artefak Tingkat Bumi Suara Liu Mingyue dingin Dia lalu mendengus pelan, Aku juga punya Weng Satu set armor perang berwarna putih keperakan muncul dari tubuhnya. Cahaya putih keperakan bersinar di kehampaan, menutupi seluruh sosok indahnya. Tak hanya itu, cambuk perak panjang juga muncul di tangannya. Itu seperti ular perak yang sangat lincah. Tidak ada gunanya. Berhentilah meronta dan dengan patuh kembalilah bersamaku. Han Sanren menyeringai jahat. Dia kemudian menginjak kakinya dan berubah menjadi sambaran petir, meninggalkan serangkaian bayangan di udara saat dia menyerbu. Kecepatannya sangat cepat dan membentuk ledakan mengerikan yang menyebabkan seluruh kekosongan dengan cepat terbelah. Ledakan Dia meninju dan cahaya kemasan bersinar di kehampaan, menyelimuti Liu Mingyue sepenuhnya. Mata Liu Mingyue menjadi dingin. Cambuk perak di tangannya segera berubah menjadi tombak perak yang menembus kehampaan. Engah Cahaya perak keluar seperti naga perak dan menembus cahaya kemasan. Kemudian, Liu Mingyue lolos dari tangan emas. Sesaat kemudian, dia mengayunkan cambuk panjangnya dan itu berubah menjadi langit penuh cahaya perak yang menyelimuti area di depannya. Boom-boom-boom. Tabrakan hebat terdengar. Kemudian, cahaya perak bertabrakan dengan bayangan Tinju Yumen, menyebabkan ledakan besar. Seluruh kekosongan langsung terkoyak. Momentumnya sangat menakutkan. Para raja di sekitarnya terlihat sangat terkejut karena kekuatan ini membuat hati mereka bergetar. Ledakan. Suara keras lainnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada cahaya kemasan di langit. Cahaya perak melewati celah dan menghantam Han Sanren dengan keras. Engah. 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 Darah muncrat. Han Sanren meraung dan mundur dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Ketika para prajurit di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut dan melihat ke depan. Saat berikutnya, mereka tersentak. Karena pakaian Han Sanren robek dan lengannya dipenuhi bekas luka berdarah. Masih ada sisa cahaya perak di lengannya. Jelas sekali dia baru saja terluka oleh cambuk. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Kemudian, mereka menatap Liu Mingyue dengan tidak percaya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bukankah dia terlalu kuat? Dia bisa melukai Han San dengan mudah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Seruan datang satu demi satu. Semua orang tercengang dengan pemandangan ini. Lin Xuan tampak tenang karena ini mirip dengan apa yang dia harapkan. Di depan, wajah Han San sangat muram. Dia mengertakkan gigi dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya. Namun pada akhirnya, dia menolak dan tidak bergerak. Itu karena cambuk sebelumnya memberinya terlalu banyak kejutan. Hingga saat ini, ia masih merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Jika kekuatan pihak lain sedikit lebih kuat, maka lengannya pasti sudah lumpuh sekarang. Dan sampai sekarang, dia tidak punya cara untuk menghadapi cambuk perak lembut itu. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan. Nak, aku akan mengingatmu. Siapa namamu? Han San mengertakkan gigi dan bertanya. Liu Mingyue berkata dengan dingin, yang kalah tidak berhak mengetahui namaku. Huh! Mendengar ini, wajah Han San menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. 1825. Sejujurnya, dia terlalu malu untuk tinggal di sini. Kerumunan itu secara otomatis membuka jalan bagi Han San untuk pergi. Kemudian, mereka dengan cepat berkumpul dan memandang Liu Mingyue dengan penuh semangat. Wanita ini terlalu kuat. Aku ingin tahu dari kekuatan mana dia berasal. Kenapa aku merasa dia sudah berada di level saintes? Itu tidak berlebihan. Pernahkah kamu melihat orang suci sejati? Itu terlalu menakutkan. Saya pikir dia paling banyak berada di level reserve saintes. Mungkin, tapi dia terlalu kuat. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa menekannya. Semua orang berdiskusi. Namun, pada saat itu, teriakan dingin datang dari jauh. Siapa itu? Beraninya kamu membunuh murid keluarga Liang. Pergi ke sini dan mati. Mendengar suara itu, hati semua orang berdebar kencang dan mereka semua menoleh untuk melihat. Di belakang mereka, sekelompok orang berjalan dengan ganas. Itu, keluarga Liang. Mereka di sini untuk membalas dendam. Wanita itu sedang dalam masalah. Aku ingin tahu apakah dia bisa menahan amarah keluarga Liang. Sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung siapa yang dikirim keluarga Liang. Jika itu adalah prajurit biasa, dia mungkin tidak bisa mengancam wanita itu. Tetapi jika tuan muda keluarga Liang datang, wanita itu akan berada dalam bahaya. Lin Xuan juga menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Lalu, dia mengerutkan kening. Karena dia merasakan beberapa aura kuat di tengah kerumunan. Mereka sepertinya mendekati Liu Mingyue. Jika orang-orang itu menyerang bersama, Liu Mingyue tidak akan mampu melawan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Ketika saatnya tiba, dia harus membantu. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Karena dia belajar dari orang lain bahwa tempat ini tidak bisa diganggu oleh angka. Hanya pertarungan satu lawan satu yang diperbolehkan. Jika seseorang memaksakan diri untuk menimbulkan masalah di sini, mereka akan dibunuh oleh penegak Istana Awan Ungu. Bahkan kekuatan seperti keluarga Liang tidak berani bertindak gegabuh. Namun, jika mereka meninggalkan Istana Awan Ungu, meski mereka bertarung sengit, Istana Awan Ungu tidak akan peduli. Setelah mengetahui aturan ini, Lin Xuan juga menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Liu Mingyue tidak berada dalam bahaya besar. Liu Mingyue memandangi sekelompok orang dan matanya bersinar. Cahaya dingin muncul di tubuhnya. Dia tidak menyangka keluarga Liang akan datang secepat ini. Namun, dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, pihak lainlah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Di sisi lain, keluarga Liang memang sangat geram. Ketika mereka mengetahui bahwa murid jenius mereka telah terbunuh, mereka semua tercengang. Karena mereka tidak percaya ada orang yang berani mengambil tindakan melawan klan Liang mereka. Oleh karena itu, dengan sangat cepat, semua prajurit di kota Awan Ungu bergegas mendekat. Mereka ingin membunuh si pembunuh untuk membalas dendam. Adapun prajurit di sekitarnya, mereka dengan cepat berpencar dan memberi jalan menuju ruang terbuka yang luas. Mereka tidak berani menyinggung keluarga Liang. Suara mendesing. Para seniman bela diri dari keluarga Liang datang ke area pertempuran. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Liu Mingyue. Kau lah yang melakukannya. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang klan Liang kami. Apakah kamu lelah hidup? Menyerahlah dengan patuh dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung keluarga Liang. Hah. Mendengar kata-kata ini, Lin Xuan dengan dingin mendengus, ekspresinya sangat dingin. Orang-orang klan Liang mula yang pertama kali memprovokasiku. Aku hanya membalas secara pasif. Kahliannya lebih rendah, jadi dia pantas dibunuh. Lagi pula, aku menegakkan keadilan atas nama surga. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang akan dirugikan. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu. Lancang. Para prajurit klan Liang sangat marah. Dia berani menjadi sombong dan menolak mengakui kejahatannya. Hal ini membuat mereka sangat marah. Gadis kecil, karena kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminumnya, jangan salahkan kami. Huff. Apa hebatnya klan Liangmu? Datanglah bersamaku jika kamu berani. Ekspresi Liu Mingyue dingin. Cepat keluarkan auramu. Orang-orang klan Liang sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Sejujurnya, mereka sangat ingin menyerang bersama dan menyingkirkannya. Namun, mereka sama sekali tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, mereka tahu aturan kota awan ungu. Jika ingin menyerang, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli hak berperang. Kalau tidak, jika mereka menyerang di sini, mereka akan mencari kematian. Jangan mengira aturan istana awan ungu bisa menjebak kami. Biarku beritahu, ahli manapun yang kami kirim bisa membunuhmu. Aku akan membunuhnya. Pemuda lain keluar dari kerumunan klan Liang. Apa? Itu dia. Seseorang di antara kerumunan itu berseru ketika mereka melihat pemuda itu. Siapa dia? Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah Tuan Muda keempat dari klan Liang. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda keempat dari klan Liang. Tuan Muda keempat dari klan Liang. Dia akan menyerang. Teriakan terdengar. Tentunya semua orang pernah mendengar nama pemuda ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihatnya menyerang, mereka sangat terkejut. Tuan Muda keempat dari klan Liang melangkah mendekat dengan ekspresi dingin yang luar biasa. Dia menghabiskan uang untuk membeli tempat dalam pertempuran dan datang ke area pertempuran untuk menghadapi Liu Mingyue. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh dirimu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Tuan Muda keempat dari klan Liang dengan dingin. Liu Mingyue mendengus dingin. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bunuh aku jika kamu bisa. Jika tidak bisa, maka kamu hanya bisa dibunuh. Keras kepala. Mendengar kata-kata Liu Mingyue, ekspresi Tuan Muda keempat klan Liang menjadi gelap. Lalu, dia maju selangkah dan mengangkat jarinya. Pedang Ki yang tajam menembus kehampaan dan menusuk ke depan. Karena pihak lain tidak tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa membunuhnya secara pribadi. Dia akan memberi tahu semua orang bahwa klan Liang tidak boleh terprovokasi. Di sisi berlawanan, baju besi perak di tubuh Liu Mingyue bersinar, membentuk bola cahaya perak yang keluar dari tubuhnya dan mengembun di depannya. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang Ki menebas cahaya perak dan menyebabkan getaran hebat. Namun, cahaya perak pada akhirnya menghalangi pedang itu. Energinya bergulir dan menyapu ke segala arah. Aura mengerikan menyebar seperti air pasang. Untungnya, ada barisan pertahanan di sini. Jika tidak, gelombang kejut energi akan cukup untuk menghancurkan seluruh aula. Huff, Tuan Muda keempat dari klan Liang. Hanya itu saja, Liu Mingyue mencibir. Kamu mendekati kematian. Tuan Muda keempat dari klan Liang sangat marah. Sebagai Tuan Muda keempat dari klan Liang, dia kuat dan tidak pernah dipandang remeh. Pada saat berikutnya, aura menakutkan muncul dari tubuhnya dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Sinar pedang ti meluncur keluar seperti pelangi dan menyapu Liu Mingyue. Pedang panjang itu sangat tajam dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang membuat seseorang merinding. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Tuan Muda keempat dari klan Liang tidak dapat dihentikan. Teknik pedang yang mengerikan. Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua berseru. Di sisi lain, Lin Xuan sedang minum sambil menonton pertempuran. Teknik pedangnya memang lumayan. Tidak heran dia begitu sombong. Namun, tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda keempat dari klan Liang, dia masih lebih lemah dari Liu Mingyue. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak khawatir. Yang benar-benar dia perhatikan adalah beberapa tetua klan Liang. 1826. Namun, tidak peduli seberapa kuat Tuan Muda keempat Liang, dia masih lebih lemah dari Liu Mingyue. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak khawatir. Yang benar-benar dia perhatikan adalah beberapa tetua dari keluarga Liang. Dia bisa merasakan aura mereka terlalu kuat. Jika orang-orang itu menyerang, Liu Mingyue tidak akan mampu mengatasinya. Di depannya, Liu Mingyue melambaikan cambuk perak di tangannya dan menyapukannya ke depan. Dentang. 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 Dua serangan mengerikan itu bertabrakan di udara dan menimbulkan suara yang menggemparkan bumi. Pada saat yang sama, jarum es biru muncul di tangan kiri Liu Mingyue. Mereka sangat dingin dan menusuk ke depan. Ini adalah teknik pembunuhan yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tuan Muda keempat Liang. Tiga jarum perak biru menusuk ke arah tiga titik vital Tuan Muda keempat Liang. Jika dia terkena, bahkan jika dia adalah Raja Bintang Enam, dia akan terluka parah. Enyah. Tuan Muda keempat Liang meraung. Matanya berkilat dingin saat energi mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyapu sekeliling. Seluruh ruangan bergetar. Berdengung. Pedang Ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan dengan cepat memblokir tiga jarum es yang menakutkan. Tidak hanya itu, dia juga menyerang Liu Mingyue dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak Raja di sekitarnya bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Berdengung. Cahaya pedang yang tajam menebas ke arah Liu Mingyue. Adapun Liu Mingyue, dia dengan cepat mundur seperti bulu, sangat lincah. Melihat serangannya tidak mengenai sasaran, Tuan Muda keempat Liang mencibir dan mengarahkan pedangnya ke depan. Gadis kecil, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku. Tidak heran kamu berani menjadi sombong dan membunuh orang-orang dari keluarga Liang. Namun, sedikit kekuatanmu ini tidak cukup untuk dilihat di hadapanku. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Saat dia berbicara, ekspresi Tuan Muda keempat Liang dingin. Energi besar keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tuan Muda keempat Liang seperti dewa perang. Dia sangat menakutkan. Auranya seperti gunung yang menekan hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Wajah cantik Liu Mingyue berubah. Namun, tidak ada yang bisa melihatnya karena dia memakai topeng. Segera, dia kembali tenang. Tuan Muda keempat dari keluarga Liang memang kuat. Namun, sayang sekali kamu bukan tandinganku. Jika Tuan Muda pertamamu datang, dia mungkin bisa bertarung denganku. Tapi kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Mendengar ini, semua orang terkejut, sementara wajah Tuan Muda keempat Liang menjadi gelap gulita. Tuan Muda tertua yang dibicarakan pihak lain adalah orang jenius nomor satu di klan Liang. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia bahkan sebanding dengan para orang suci dan orang suci itu. Dan sekarang, mereka tanpa malu-malu membual bahwa hanya kakak laki-laki mereka yang mampu melawan mereka. Dan dia, Tuan Muda keempat Liang, tidak memenuhi syarat sama sekali. Pengabayan seperti ini membuat Tuan Muda keempat Liang sangat marah. Weng! Pedang cahaya dingin dengan cepat menebas, dan cahaya pedang dingin membubung ke langit. Pedang ini sangat tajam, dan menebas Liu Mingyue. Liu Mingyue menjerit pelan, armor perak di tubuhnya bersinar terang, membentuk sinar cahaya perak yang mengelilingi dirinya. Pada saat ini, dia seperti peri yang turun ke dunia fana, membawa kesucian dan sikap dinginnya yang tiada taraf. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, membentuk gelombang cahaya menyilaukan yang berubah menjadi telapak tangan berkabut yang menghantam ke depan. Energi ini tampak lemah, tapi dipenuhi dengan niat membunuh. Segera itu bertabrakan dengan cahaya pedang yang dingin. Peng! Keduanya bertabrakan, dan suaranya sangat pelan, seolah-olah pedang besi berkarat bertabrakan di udara. Banyak retakan dengan cepat muncul di ciling light sword ripple yang menakutkan sebelum meledak dengan ledakan keras. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan lagi. Liu Mingyue telah menggunakan teknik ini hingga mencapai puncak kesempurnaan, dan dia dengan mudah menetralkan cahaya pedang yang menakutkan. Tidak hanya itu, telapak tangan yang seperti air dengan cepat menyerang Tuan Muda keempat liang. Uff! Tubuh Tuan Muda liang keempat seperti hantu, dan dia terus menghindar, tetapi pada akhirnya, dia masih terkena telapak tangan. Segera, tubuhnya terus mundur, wajahnya pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Telapak tangan ini sangat lembut, dan menyebabkan luka dalam. Anda! Tuan Muda keempat liang sangat marah. Matanya dingin saat dia menatap Liu Mingyue. Sejujurnya, dia terlalu kaget. Ini karena dia tidak menyangka teknik pihak lain begitu aneh hingga bisa menyakitinya. Para seniman bela diri di sekitarnya juga gempar. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan lagi. Dia telah mempraktikkan teknik ini sampai tingkat tertentu. Dari mana asal wanita ini? Dia terlalu kuat, bahkan Tuan Muda keempat liang bukan tandingannya. Sepertinya dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang suci. Ya, Tuan Muda keempat liang bukan tandingannya. Saya khawatir bahkan Tuan Muda ketiga atau kedua mungkin tidak cocok untuk wanita ini. Mungkin hanya Tuan Muda tertua dari keluarga liang yang bisa melawan wanita misterius ini. Memang benar, Tuan Muda tertua dari keluarga liang sangatlah kuat. Dikatakan bahwa dia sudah memiliki kekuatan tempur seorang suci. Jika dia bertarung, tidak akan ada kesalahan. Dalam sekejap, para seniman bela diri di sekitarnya sedang berdiskusi. Itu sudah jelas. Tuan Muda tertua dari keluarga liang sangat kuat, dan seniman bela diri di sekitarnya setuju dengannya. Pada saat ini, seorang seniman bela diri melanjutkan, memang benar, meskipun para orang suci dan orang suci adalah puncak generasi muda di hutan Belantara Timur. Tetapi selain tempat suci yang tak tertandingi, sekte-sekte besar, dan klan kuno, ada beberapa anak muda lain yang kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Tuan Muda tertua dari keluarga liang seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Tidak, menurutku tidak. Menurutku wanita misterius ini juga seharusnya memiliki kekuatan tempur seorang suci. Mendengar ini, kerumunan itu sedikit mengangguk. Liu Mingyue telah mengalahkan lawan yang kuat satu demi satu, dan dia telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Oleh karena itu, orang banyak mengklasifikasikannya sebagai kekuatan tempur puncak. Kalian sudah dengar, di wilayah timur hutan Belantara Timur, ada seorang pemuda bernama Lin Xuan. Tampaknya dia sangat kuat. Memang benar, dikabarkan bahwa dia sedang diburu oleh tanah suci cahaya yang goyah, tapi dia masih bisa lolos begitu saja. Tidak hanya itu, aku juga pernah mendengar bahwa Lin Xuan menunjukkan kekuatan tempur yang sangat kuat di dunia mistis bulan miring. Dia bahkan tidak lebih lemah dari putra suci cahaya yang goyah. Apa, dia bisa berdiri bahu-membahu dengan putra suci cahaya goyah? Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan tempur seorang suci? Mendengar ini, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi gempar. Namun, seseorang di antara kerumunan itu mencibir, orang suci apa? Anak nakal itu tidak sekuat itu. Tidak sekuat itu, mustahil. Saya pernah mendengar bahwa dia menangkap seorang murid jenius dari tanah suci segala permulaan dan bahkan memaksa tanah suci permulaan untuk mengubah calon orang suci. Itu tidak berlebihan. Bocah itu pasti menggunakan metode tercelah. Terlebih lagi, budidayanya tidak tinggi. Dia hanya raja bintang empat. Bagaimana orang seperti itu bisa berdiri bahu-membahu dengan putra suci cahaya yang bimbang? Memang, itu hanya rumor. Itu semua dilebih-lebihkan. Kekuatan tempur aslinya pasti lemah. Di sampingnya, seorang seniman bela diri dari tanah suci empat simbol mencibir, jika bocah bermargalin itu berani keluar, aku akan menamparnya sampai mati. 1827 Kerumunan sedang berdiskusi. Jelas, mereka hanya mendengar rumor tentang kekuatan tempur Lin Suan, dan kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka bicarakan, Lin Suan, ada tepat di samping mereka saat ini. Namun, Lin Suan telah menggunakan teknik penyamaran, jadi tidak ada yang menyadarinya. Ekspresi Liu Mingyue suram, dan auranya sangat tidak stabil. Itu berubah menjadi aura pembunuh yang mengerikan yang melesat ke langit. Itu karena orang-orang di sekitarnya tidak hanya membicarakan Lin Suan, tetapi mereka juga membicarakannya. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana dia ditangkap oleh Lin Suan dan kehilangan kualifikasinya sebagai orang suci, Liu Mingyue merasakan ledakan kegilaan. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia berteriak, dan auranya tiba-tiba meletus. Cambuk perak itu meledak dengan cahaya yang tak tertandingi, seperti naga perak yang melesat. Ledakan. Sosok perak itu menabrak Tuan Muda keempat liang dan mengirimnya terbang sekali lagi. Kali ini, luka Tuan Muda keempat liang bahkan lebih serius. Tuan Muda keempat. Tuan Muda. Seruan datang satu demi satu. Para prajurit keluarga liang di belakang berseru. Mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Tuan Muda keempat mereka akan dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan cara yang sangat memalukan. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Iblis wanita, kamu terlalu hina. Beraninya kamu melukai Tuan Muda keempat kami. Jangan mengira kamu bisa lolos begitu saja di sini. Tunggu saja. Begitu kamu meninggalkan istana awan ungu, keluarga liangku tidak akan melepaskanmu. Keluarlah dan bertarunglah sampai mati jika kamu berani. Prajurit keluarga liang meraung dengan ganas. Mereka bahkan mengirimkan beberapa prajurit untuk menyelamatkan Tuan Muda keempat liang. Wajah Tuan Muda keempat liang pucat, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak percaya dia dikalahkan begitu saja. Dia menatap Liu Mingyue dan berkata dengan suara galak, Sial, siapa kamu? Dia tidak rela kalah dari wanita yang tidak terkenal. Liu Mingyue mendengus dingin dan mengabaikannya. Menanggapi keributan keluarga liang, dia hanya berkata dengan dingin, datang dan bertarunglah jika kamu berani. Jika tidak, tutup mulutmu. Jangan membuat keributan di sini. Memalukan. Gila, seniman bela diri keluarga liang benar-benar gila. Sebagai kekuatan besar di wilayah utara, mereka selalu tinggi dan perkasa, memandang rendah semua orang. Namun kini, mereka dimarahi oleh seorang wanita, dan mereka bahkan tidak berani melawan. Ini terlalu memalukan. Dari mana asal gadis kecil ini, beraninya dia begitu sombong dan meremehkan klan liangku. Pada saat ini, suara yang bermartabat terdengar. Kemudian, tekanan besar menyelimuti kehampaan seperti seratus ribu gunung, mencekik semua orang. Peng-peng-peng. Semua orang kaget dan kulit kepala mereka mati rasa karena menyadari aura ini terlalu menakutkan. Itu jauh lebih kuat dari Tuan Muda keempat liang sebelumnya. Seorang ahli. Dia benar-benar ahli yang super. Tanpa diduga, pakar lain dari keluarga liang benar-benar datang. Di kejauhan, Lin Suan juga meletakkan cangkir anggurnya. Senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi muram. Alasannya adalah karena dia bisa merasakan betapa kuatnya orang itu. Aura ini terlalu kuat, terlalu kuat. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Pihak lain jelas merupakan pembangkit tenaga listrik. Ekspresi Liu Mingyue juga suram. Matanya berkedip saat dia melihat ke depan. Sesaat kemudian, kerumunan itu otomatis bubar, dan sesosok tubuh yang kuat melangkah mendekat. Bersamanya ada aura yang bermartabat dan bermartabat. Itu sedalam laut dan sangat menakutkan. Aura ini terlalu kuat, itu seperti seratus ribu gunung yang bisa menghancurkan langit. Apa? Itu dia. Ketakutan muncul di mata semua orang. Siapa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Namun, semakin banyak orang yang bingung karena mereka belum pernah melihat sosok itu sebelumnya. Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hijau. Dia memiliki aura yang bermartabat. Dia seperti seorang kaisar dengan aura yang kuat. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Tahukah Anda Tuan Muda Tertua dari Klan Liang? Seseorang dengan cepat berkata, Apa? Anda bilang dia Tuan Muda Tertua dari Klan Liang? Yang lain melebarkan mata. Lelucon macam apa ini? Bagaimana Tuan Muda Tertua dari Klan Liang bisa menjadi pria parubaya? Mungkinkah usianya sudah begitu tua? Tidak ada yang percaya karena berbeda dengan legenda. Apakah dia masih bisa disebut generasi muda di usia ini? Namun, seseorang berkata dengan dingin, Untuk apa kamu panik? Saya belum selesai. Dia bukan Tuan Muda Tertua dari Klan Liang. Dia adalah Tuan dari Tuan Muda Tertua yang terbakar. Apa? Tuan dari Tuan Muda Tertua Klan Liang? Semua orang semakin terkejut, dan bahkan ada ketakutan di mata mereka. Tuan dari Tuan Muda Tertua Klan Liang, Bukankah dia seorang yang maha kuasa? Seorang yang maha kuasa akan berurusan dengan seorang gadis kecil. Semua orang gempar. Mendengar itu, Liu Mingyue juga sangat gugup. Dia tidak menyangka yang maha kuasa akan menyerangnya. Namun, orang yang menjelaskan di tengah kerumunan itu mengerinyitkan mulut dan tidak bisa berkata-kata. Astaga, aku belum selesai. Bisakah kalian tidak gelisah? Belum selesai. Semua orang tercengang. Apa identitasnya? Cepat beritahu kami. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat bertanya. Dia memang Tuan Muda Sulung Klan Liang, tapi dia bukan seorang maha kuasa. Kali ini, orang yang menjelaskan dengan cepat mengatakan, bakat Tuan Muda Sulung Klan Liang rata-rata ketika ia masih muda. Hanya dalam beberapa tahun terakhir ia meningkat pesat dan menjadi ahli nomor satu di generasi muda Klan Liang. Jadi sebelum ini, gurunya bukanlah seorang yang maha kuasa, melainkan seorang pria paru baya di depan. Jadi itulah yang terjadi. Sebenarnya ada hal seperti itu. Semua orang menyadari. Mereka tahu bahwa Tuan Muda Tertua Klan Liang tidak diberi peringkat berdasarkan usia, namun berdasarkan kekuatan. Namun, mereka tidak mengira Tuan Muda Sulung Klan Liang pernah mengalami pertemuan seperti itu sebelumnya. Namun, meskipun itu adalah mantan gurunya, dia jelas merupakan sosok yang sangat kuat. Karena semua orang dapat merasakan dari aura yang dipancarkan pihak lain bahwa dia pastilah seorang ahli yang sangat menakutkan. Pria paru baya yang kuat ini melangkah ke area pertempuran. Segera, para prajurit Klan Liang berteriak, Tetua. Gelisah. Mereka terlalu gelisah. Karena sebelumnya, pihak lain telah menekan Klan Liang hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Ini tidak bisa ditoleransi. Mereka bahkan merasa ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, yang membuat mereka semakin putus asa adalah Tuan Muda keempat mereka telah dikalahkan. Bahkan jika ada ahli di antara mereka, mereka hanya setara dengan Tuan Muda keempat. Kecuali Tuan Muda lainnya datang, tidak ada peluang untuk menang. Sekarang, meskipun Tuan Muda lainnya tidak datang, mantan Tuan Muda tertua, Penatua Liang, akhirnya datang. Meskipun Penatua Liang bukanlah seorang yang maha kuasa, dia sangat menakutkan. Kekuatannya telah melampaui Tuan Muda keempat. Bahkan Tuan Muda kedua Klan Liang mungkin bukan tandingannya. Penatua Liang mengangguk sedikit, lalu melihat ke depan dan menatap Liu Mingyue. Tubuh Liu Mingyue menegang, dan baju besi perak di tubuhnya bersinar terang. Di saat yang sama, dia terlihat sangat bermartabat. 1828 Ini karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Penatua Liang sangat menakutkan, jauh melebihi kekuatan Tuan Muda keempat keluarga Liang. Faktanya, dia tidak lebih lemah dari seorang saint sejati. Orang seperti itu sangat menakutkan. Dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Kau lah yang memprovokasi keluarga Liang. Penatua Liang menatap Liu Mingyue dan mencibir. Gadis kecil, Aku menyarankanmu untuk dengan patuh mengakui kesalahanmu dan mengikutiku kembali ke keluarga Liang untuk menerima hukuman. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Huff. Liu Mingyue mendengus dingin. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ledakan tawa datang dari jauh. Menyesal. Apa yang perlu disesali? Keluarga Liang memprovokasi kita terlebih dahulu. Lagipula, siapa yang tidak terluka dalam kompetisi seni bela diri? Mengenai kembali ke keluarga Liang untuk menerima hukuman, itu sungguh menggelikan. Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani berdiri saat ini dan secara terbuka melawan keluarga Liang. Bukankah ini tindakan mendekati kematian? Wajah seniman bela diri keluarga Liang juga suram. Mereka sangat marah dan melihat sekeliling dengan dingin. Beraninya kamu melawan keluarga Liang. Pergi dari sini. Sepertinya kamu tidak tahu betapa kuatnya keluarga Liang. Nah, tidak peduli siapa kamu, kamu sudah mati. Raungan marah datang satu demi satu. Sementara itu, pandangan penatua Liang juga terfokus. Itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Pada saat berikutnya, dia menoleh dan menatap Lin Suan. Apakah kamu yang berbicara tadi? Suara penatua Liang terdengar dingin. Orang-orang di sekitarnya juga mengikuti pandangannya dan menoleh satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka semua memandang Lin Suan. Siapa orang ini? Orang-orang ini memandang Lin Suan dan mengerutkan kening. Siapa dia? Apakah dia generasi muda yang jenius? Mungkin, mungkin dia adalah murid jenius dari faksi besar yang memiliki dendam terhadap keluarga Liang. Semua orang menebak. Memang benar, meskipun keluarga Liang kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Tentu saja, mereka punya musuh. Mereka yang berani melawan keluarga Liang saat ini pastilah orang-orang dari keluarga musuh. Namun para praktisi bela diri keluarga Liang tetap menatap Lin Suan. Kemudian, mereka sepertinya menemukan sesuatu dan bertanya dengan hati-hati. Kemudian, mereka menengadah ke langit dan tertawa dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hahaha, aku bertanya-tanya ahli macam apa itu. Jadi, itu hanya Raja Bintang 5. Nak, dengan sedikit kultivasi dan kekuatanmu, itu tidak cukup. Ahli manapun dari klan Liang kami dapat dengan mudah membunuhmu. Menurutku air pasti masuk ke otakmu, idiot. Beraninya kamu memprovokasi klan Liang kami. Seniman bela diri keluarga Liang mencibir dengan nada menghina. Mereka menemukan bahwa budidaya Lin Suan bukanlah ancaman sama sekali bagi mereka. Semua orang linglung. Apa, Raja Bintang 5, bagaimana ini mungkin? Kemudian, mereka memeriksa budidaya Lin Suan dan semuanya tercengang. Budidaya Chang Tian sebenarnya hanya setingkat Raja Bintang 5. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang kultivator rilem Raja Bintang 5 berani memprovokasi keluarga Inocen? Ada banyak ahli dari klan Liang di sini, dan bahkan ada beberapa Raja Bintang 6. Dengan kata lain, bahkan tingkat Raja Bintang 5 pun tidak cukup kuat di sini. Bahkan Raja Bintang 6 biasa pun tidak memiliki harapan apapun terhadap keluarga Liang. Mereka berpikir bahwa karena Lin Suan berani menentang klan Liang secara terbuka, dia pasti ahli. Setidaknya merupakan elit di antara Raja Bintang 6. Tapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain bukan saja bukan seorang elit jenius, tapi dia bahkan bukan Raja Bintang 6. Dia hanyalah Raja Bintang 5 yang kecil. Orang seperti itu berani menentang klan Liang. Nak, aku akan mengingatmu. Saat kita meninggalkan Istana Awan Ungu nanti, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Seniman bela diri keluarga Inocen mencibir, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak akan melepaskan seseorang yang berani menentang mereka secara terbuka. Jika bukan karena aturan Istana Awan Ungu, mereka akan naik dan membunuhnya dengan satu tamparan. Lin Suan meletakkan cangkir anggur di tangannya dan perlahan berdiri. Keluar dari Istana Awan Ungu. Tidak perlu bersusah payah. Aku akan menerima tantanganmu sekarang. Apa? Terima tantangan klan Liang? Apakah anak ini gila? Dia sebenarnya ingin menyerang klan Liang? Tahukah dia keberadaan klan Liang seperti apa? Dari mana asal anak konyol ini? Menurutku dia bukan dari wilayah utara. Dia jelas bukan dari wilayah utara. Di wilayah utara, semua orang mengetahui keberadaan klan Liang. Semua orang berdiskusi, menggelengkan kepala dan mendesah. Seniman bela diri klan Liang mencibir, Nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Di sisi lain, Lin Suan melambaikan tangannya dan melemparkan sejumlah besar kristal sup ilahi untuk membeli kuota pertempuran. Kemudian, sosoknya bergoyang dan datang ke sisi Liu Mingyue. Serahkan sisanya padaku. Oke. Liu Mingyue menganggup dan meninggalkan area pertempuran untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Apa? Mereka sebenarnya bersekongkol. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gempar. Mereka awalnya mengira Lin Suan hanyalah anak konyol, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan sebenarnya ada hubungannya dengan Liu Mingyue. Dan sepertinya mereka berdua saling kenal. Aku bertanya-tanya dari mana asal anak konyol ini. Ternyata dia ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Tapi sayang sekali menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis dalam kesusahan membutuhkan kekuatan. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi pengecut. Seniman bela diri klan Liang mencibir, Nak, karena kamu tahu penyihir itu, itu bagus. Aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Saya ingin dunia mengetahui konsekuensi menyinggung klan Liang kita. Lin Suan mencibir, omong kosong. Siapa yang pergi duluan? Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengabaikan seniman bela diri klan Liang di luar dan malah menatap ke arah penatua Liang. Tidak mungkin, apakah dia akan menyerang penatua Liang? Kulit kepala semua orang mati rasa saat melihat pemandangan ini. Anak ini terlalu ceroboh, bukan? Beraninya kamu. Seniman bela diri klan Liang meraung, Nak, dengan statusmu, kamu ingin menantang tetua kami. Kamu benar-benar ceroboh. Aku bisa menanganimu sendirian. Seorang pria muda keluar dari kerumunan dengan tatapan dingin dan menatap linsuan. Tetua, biarkan aku membunuhnya. Pemuda itu berkata dengan cepat. Mendengar ini, penatua Liang sedikit mengangguk. Memang benar, dengan statusnya, masih bisa diterima jika dia ingin berurusan dengan Liu Mingyue. Jika dia menyerang Raja Bintang 5, dia mungkin akan ditertawakan. Terlebih lagi, dia meremehkan untuk menyerang Raja Bintang 5. Oleh karena itu, meskipun dia menghabiskan banyak uang untuk membeli tempat pertempuran, dia akan diam-diam mengizinkannya. Setelah mendapatkan persetujuan penatua Liang, pemuda dingin itu segera membeli tempat pertempuran. Lalu, dia mencibir dan pergi ke area pertempuran. Nah, kamu benar-benar ceroboh. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri sekarang. Aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung klan Liang kami. Pemuda yang dingin itu terlalu bersemangat. Dalam adegan seperti itu, jika dia bisa dengan mudah membunuh pihak lain, itu pasti akan mengejutkan semua orang. Dia bahkan mungkin mendapatkan bantuan dari tetua, dan statusnya di klan Liang akan meningkat pesat. Ini bisa dikatakan membunuh banyak burung dengan satu batu. 1829 Pemuda muram itu sangat bersemangat. Untungnya, dia bertindak cepat. Jika tidak, kesempatan berharga ini akan dirampas oleh orang lain. Benar saja, banyak pemuda dari keluarga Liang menggelengkan kepala dan mendesah dengan ekspresi muram. Brengsek! Kami terlalu lambat. Ini karena mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil menonjol. Namun, mereka satu langkah terlalu lambat dan telah direnggut oleh pihak lain. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini sama sekali bukan kesempatan untuk menjadi terkenal. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mendekati Malaikat Maut. Siapapun yang merebut tempat ini mungkin akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Ini karena kekuatan Lin Xuan bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan Liu Mingyue. Nak, Apakah kamu akan berlutut dan menerima kematianmu? Atau kamu ingin aku mematahkan kakimu dengan paksa? Pemuda muram itu memperlihatkan senyuman sinis. Lin Xuan memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya menjulur ke depan dengan sikap provokatif. Ayo, aku akan membiarkanmu menggunakan satu tangan. Apa? Biarkan dia menggunakan satu tangan. Para pembudidaya di sekitarnya melebarkan mata mereka. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Adapun pemuda suram dari keluarga Liang, dia bahkan lebih marah. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Kamu mendekati kematian. Dengan raungan yang keras, tubuh pemuda suram itu meledak. Dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menyerang Lin Xuan. Dia mengayunkan tinjunya, membawa kekuatan yang melonjak. Mereka seperti gunung saat mereka dengan kejam menabrak Lin Xuan. Belum lagi Raja Bintang V, bahkan Raja Bintang VI pun tidak akan mampu menahan pukulan ini. Oleh karena itu, menurutnya, langkah tersebut sudah cukup untuk membunuh pihak lain. Ledakan. Namun, menghadapi kekuatan pemuda suram, tindakan Lin Xuan sangat sederhana. Dia segera menamparkan wajahnya. Pa! Saat berikutnya, suara tajam terdengar di udara. Pemuda muram itu langsung terlempar, berteriak kesakitan. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka pemuda muram itu akan terlempar terbang hanya dengan satu tamparan. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatan pertempuran pemuda suram itu tidak setingkat dengan tuan muda keluarga liang, dia tetaplah Raja Bintang VI. Membunuh Raja Bintang V bisa dikatakan tugas yang mudah. Namun, dia sebenarnya dikirim terbang dengan satu tamparan. Apalagi pihak lain hanyalah Raja Bintang V. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, keluarga liang semakin gempar. Semua seniman bela diri itu mengerutkan kening, dan wajah mereka muram. Sial! Apa yang orang itu lakukan? Dia bahkan tidak bisa mengurus Raja Bintang V. Memalukan sekali. Jika aku tahu, aku akan melepaskanku. Orang-orang itu sangat tidak senang karena mereka sudah cukup kehilangan muka, namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar akan ditampar di depan umum oleh Raja Bintang V. Jika mereka tidak membalas dendam, mereka tidak akan punya muka untuk hidup lagi. Berdiri dan melawan. Bunuh dia. Sial! Apa yang kamu lakukan? Bisakah kamu melakukannya? Jika tidak, biarkan aku yang melakukannya. Raungan marah terdengar satu demi satu. Murid-murid muda klan liang mau tidak mau ingin menyerang. Pemuda suram di depannya terlempar dengan satu tamparan. Lebih dari separuh tulang di tubuhnya hancur. Dia sangat gila. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan ingin berdiri dan melawan. Namun segera, dia tertegun, dan bahkan ekspresinya menjadi sangat ketakutan. Sial! Itu tidak mungkin. Di mana kekuatanku? Apa yang kamu lakukan padaku? Meskipun tamparan Lin Suan sebelumnya telah melukainya dengan serius, itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan kemampuan bertarung. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak memiliki sedikitpun kekuatan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Para pembudidaya di sekitarnya sangat bingung karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Sementara itu, pemuda muram itu menatap lekat-lekat ke arah Lin Suan dan meraum dengan marah. Sial! Kamu melumpuhkan kultifasiku. Apa? Semua orang tercengang. Raja Bintang V dengan mudah melumpuhkan budidaya Raja Bintang VI. Bagaimana mungkin? Namun adegan ini benar-benar terjadi di depan mereka. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan dan menarik napas dingin. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan pemuda di depan mereka ini. Karena dia bisa berteman dengan wanita misterius itu dan memiliki kepercayaan diri untuk terus menantang klan liang. Ini berarti kekuatannya pasti sangat kuat, dan dia bahkan tidak kalah dengan wanita misterius itu. Sungguh menggelikan bahwa mereka mengejek kultifasinya dan bahkan mengira dia gila. Sekarang, sepertinya dia tidak gila sama sekali karena dia punya kekuatan. Melumpuhkan Raja Bintang VI dengan tamparan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Itu harus menjadi seorang ahli yang sangat kuat untuk dapat melakukannya. Para penggarap klan liang juga melebarkan mata mereka, tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Hati para murid muda itu bergetar, tetapi mereka juga merasakan sedikit kelegaan. Untungnya, bukan mereka yang menonjol sebelumnya. Kalau tidak, merekalah yang akan lumpuh sekarang. Adapun penatua liang, ekspresinya suram dan dingin. Dia tidak mengira klan liang akan menderita pukulan lagi. Saat berikutnya, dia melangkah maju, melihat pemuda murung yang berlutut di tanah, dan mendengus dingin. Sampah yang tidak berguna, klan liang kehilangan muka karenamu. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan mengusir pihak lain. Saat berikutnya, dia menatap Lin Suan. Anak baik, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Namun, karena kamu berani memprovokasi klan liang, aku tidak akan melepaskanmu. Dan wanita iblismu itu, aku akan membunuh kalian semua bersama-sama. Apakah klan liangmu banyak bicara? Lin Suan mencibir, kamu bisa membunuhku jika kamu mau, tapi lakukan sesuatu. Kalau tidak, hanya klan liangmu yang akan ditampar wajahnya. Setelah mengatakan itu, Lin Suan menyembunyikan senyumnya dan mengambil langkah maju. Cahaya pedang yang tajam keluar dari tubuhnya dan menyapu ke depan. Suara mendesing. Menghadapi pedang ki yang dingin ini, semua orang ketakutan, dan tubuh mereka gemetar. Mereka menyadari bahwa mereka memang meremehkan lawannya. Pedang ki ini terlalu tirani, dan mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Di sisi berlawanan, penatual yang juga menyipitkan matanya. Wah, kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Tapi terus kenapa? Hari ini, aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari klan liang. Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan juga keluar dari tubuh pria paru baya itu dan menyebar ke segala arah. KKK. Dalam sekejap, aura kedua orang itu bentrok di udara, menciptakan benturan hebat yang terdengar seperti petir. Aura ini secara langsung membuat khawatir para penggarap lainnya di aula. Ada ahli yang bertarung. Seketika, banyak orang berkumpul ke arah ini. Mereka terlalu bersemangat karena hanya dari auranya saja, mereka tahu bahwa orang yang bertarung pastilah ahli super. Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat setiap saat. Oleh karena itu, mereka semua bergegas untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tidak hanya itu, beberapa sosok menakutkan juga muncul di dekatnya. Sosok kabur muncul dengan cahaya terang, seolah dia adalah Dewi Cahaya Bulan. Apa? Itu adalah sekte pemuja orang suci bulan. Dia di sini juga. Melihat sosok kabur itu, semua orang berteriak ketakutan. Ketika yang lain mengetahuinya, mereka semakin terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pertarungan ini akan menarik seorang saintes untuk menontonnya. Sekte penyembah bulan adalah sekte yang tak tertandingi di hutan belantara timur, dan mereka sangat kuat. Mereka tidak menyangka orang suci mereka akan muncul di sini. 1830. Referens moon saintes diselimuti cahaya bulan. Seluruh tubuhnya buram, dan tidak ada yang bisa melihat ke dalam dirinya. Namun, perasaan misterius ini membangkitkan rasa penasaran semua orang. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura besar lainnya muncul. Seolah-olah sebuah gunung besar tiba-tiba turun. Itu adalah seorang pemuda jangkung, dan dia tampak seperti dewa perang. Setiap langkah yang diambilnya dipenuhi aura yang mampu menghancurkan langit. Putra suci empat simbol juga ada di sini. Semua orang tercengang. Mereka tidak mengira empat simbol jari suci akan muncul setelah referens moon saintes. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak putra suci dan orang suci di sini? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi di wilayah utara? Semua orang berdiskusi. Retakan. Retakan. Di sisi lain, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi sosok ungu di kehampaan. Dia seperti dewa petir, berdiri di atas awan petir dan melihat ke bawah. Putra suci seribu petir. Astaga, putra suci ketiga telah muncul. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sebuah pertempuran akan menarik begitu banyak ahli terkemuka yang tiada taranya. Mereka adalah putra suci dan orang suci, eksistensi paling kuat di generasi muda. Biasanya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sekarang, mereka tidak hanya melihatnya, tetapi mereka juga melihat mereka bertiga. Semua orang berdiskusi, dan jantung mereka berdebar kencang. Namun tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan karena pertempuran akan segera dimulai. Lin Suan seperti pedang ilahi yang tiada taranya, sangat tajam. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Keseluruhan pribadinya sangat tajam. Aura menakutkan itu menyelimuti seluruh ruangan. Penatua Liang mendengus dingin, dan jubahnya berkibar. Dia seperti dewa perang tiada taraf yang turun ke dunia fana. Pergi ke neraka. Penatua Liang meraung dan meninju. Tinju menakutkan itu mengembun di udara, dan itu seperti seratus ribu gunung, dan terbanting ke bawah. Mata Lin Suan juga terfokus. Dia melambaikan tangannya, dan sinar cahaya pedang menyala dan melesat ke depan. Pedangki membubung ke langit, dan setiap sinar cahaya pedang mengandung niat membunuh yang tiada taraf. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut, dan mereka berseru. Itu karena pedangki terlalu menakutkan. Bahkan referens Moon Scientist, Towsan Lightning Holy Sun, dan yang lainnya tampak serius. Siapa anak ini? Bagaimana dia bisa begitu galak? Referens Moon Scientist berbisik pada dirinya sendiri. Di sisi lain, mata Myriad Thunder Saint berkedip. Ini karena dia merasakan keakraban dari energi pedang tajam ini. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan tiba-tiba meledak. Energi yang mengerikan melonjak. Namun, pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Pedang iblis melayang di udara dan menebas dengan kekuatan besar. Pedangki hitam itu seperti gunung, seolah bisa membelah langit dan bumi. Tidak hanya itu, ada enam pedangki dengan warna berbeda yang berkedip di belakangnya, dengan cepat digabungkan dan terjalin. Itu membentuk diagram pedang yang menyelimuti area di depan. Diagram pedang itu sangat menakutkan. Itu berkembang dengan cahaya yang sangat indah, langsung menyelimuti Penatu Aliang. Diagram pedang yang menakutkan. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan ekspresi para ahli yang meremehkannya sebelumnya berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa diagram pedang benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka melawannya, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Kemungkinan besar dia akan terbunuh dalam sekejap. Tidak ada yang berani meremehkan Lin Suan lagi, meskipun basis budidaya yang dia tunjukkan saat ini masih milik Raja Bintang V. Enyahlah. Penatu Aliang meraung dengan marah. Dia melihat diagram pedang yang turun dari langit, seluruh tubuhnya menjadi sangat marah. Ledakan. Tinjunya meledak, membawa aura yang sangat mendominasi. Tinju menakutkan itu seperti meteorit, meluncur langsung ke langit. Ledakan. Ledakan. Tinju ini terlalu menakutkan. Mereka dengan cepat bertabrakan dengan diagram pedang, menghasilkan fluktuasi yang hebat. Kedua belah pihak bentrok dan menemui jalan buntu. Melihat pemandangan ini, para penggarap keluarga Liang menghela nafas lega. Untungnya, penatua Liang mereka mampu menolak diagram pedang yang menakutkan ini. Kalau tidak, jika dia tidak bisa menolaknya, mereka tidak berani membayangkan konsekuensinya. Yang lainnya juga tergerak. Penatua Liang ini memang layak menjadi mantan tuan muda tertua. Kekuatannya memang luar biasa. Dia bisa dengan mudah memblokir diagram pedang yang menakutkan itu. Lin Xuan juga mengangkat alisnya. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain memang luar biasa. Hanya saja dia sudah agak tua. Kalau tidak, jika dia beberapa ratus tahun lebih muda, dia mungkin bisa menjadi sosok tingkat Sein. Pada saat berikutnya, dia mengeksekusi delapan langkah naga langit. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergerak maju dengan cepat. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya, berbagai skill unik yang menakutkan dilepaskan dengan cepat. Nak, kamu terlalu sombong. Melihat Lin Xuan berani mengambil inisiatif menyerang, penatua Liang meraum marah. Ekspresi garang muncul di wajahnya. Ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Lampu hijau berkedip-kedip di tangannya, dikelilingi bila angin yang tak berujung. Itu dengan mudah memotong kekosongan dan meraih ke arah Lin Xuan. Telapak tangan angin dewa lampu hijau. Banyak orang berseru. Ini adalah salah satu keterampilan unik keluarga Liang yang menakutkan. Para penggarap keluarga Liang sangat bersemangat. Ini karena tetua mereka akhirnya menggunakan jurus membunuh yang kuat. Bahkan referens Moon Scientist, Tosan Thunder Saint, dan yang lainnya dikejauhan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ini karena mereka pernah mendengar tentang keterampilan unik ini sebelumnya. Merasakan kekuatan mengerikan dari telapak tangan hijau, ekspresi Lin Xuan juga berubah serius. Namun, saat berikutnya, dia mendengus dingin. Tinju kirinya seperti naga saat dia meninju. Bayangan naga mengamuk. Tinju menakutkan itu membawa aura yang bisa menghancurkan dunia. Yang menyertainya adalah bayangan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menutupi seluruh kehampaan. Ledakan. 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 Bayangan naga hitam yang memenuhi langit bergegas menuju telapak tangan hijau dalam sekejap, menghancurkan semua bila angin yang memenuhi langit. Sesaat kemudian, keduanya saling menyerang. Mereka terus bertukar pukulan, dan keterampilan super yang menakutkan dengan cepat ditampilkan. Masing-masing dari mereka adalah keterampilan unik yang mengandung kekuatan tak terbatas. Semua orang terpesona dan berseru takjub. Ini karena mereka menyadari bahwa keduanya terlalu kuat. Penatua Liang adalah Raja Bintang Enam yang elit. Terlebih lagi, dia mampu mengajar seseorang seperti Tuan Muda Tertua. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, kekuatan Penatua Liang sesuai dengan harapan mereka. Namun, kekuatan Lin Suan mengejutkan mereka. Pemuda yang dulu mereka anggap remeh ini kini telah menunjukkan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan keterampilan bela diri yang selalu berubah. Hal ini sungguh membuat mereka berseru takjub. Ledakan. Tiba-tiba, Tunku Ilahi yang tak tertandingi muncul di kehampaan. Tunku Ilahi merah itu berwarna merah terang seolah-olah dibuat dengan darah segar. Tidak hanya itu, ada juga burung Phoenix yang menyala di atasnya. Aura api yang mengerikan menyerbu ke arah mereka seolah-olah akan membakar dunia. Melihat pemandangan ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira itu adalah harta karun tingkat bumi. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Tunku Ilahi Phoenix menyala yang menakutkan ini dibentuk oleh pedang Kilinsuan. Teknik semacam ini sangat menantang surga. Terima kasih telah menonton!